Pemirsa seorang pengemudi sepeda motor saat melintasi kawasan Ponegoro tertimpa batang pohon tumbang pada Rabu Sore. Saat pohon tumbang, seorang pengemudi mengalami patah tangan dan kaki. Namun, boncengannya langsung lompat saat melihat pohon tumbang tersebut. Sepeda motor ini tertimpa batang pohon tumbang di jalan Ponegoro, Kota Ambon, Rabu Sore. Saat pohon tumbang, sepeda motor ini sedang melintasi kawasan tersebut. Pengemudi sepeda motor dilaporkan tertimpa batang pohon tumbang sehingga mengalami patah tangan dan kaki setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara seorang yang dibonceng selamat saat melompat setelah melihat pohon tumbang ke tengah jalan. Menurut warga setempat mengatakan, sebelum pohon tumbang terjadi, hujan deras disertai dengan angin kencang. Kala itu, mereka melihat pohon besar ini mulai miring ke badan jalan. Saat tumbang ke jalan, sebuah sepeda motor ini sempat berada di posisi belakang mobil Avanza yang hendak melintasi kawasan tersebut. Setelah mobil Avanza melewati, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa sepeda motor korban yang sedang berada tak jauh dengan mobil Avanza. Warga yang melihat korban yang tertimpa batang pohon langsung melakukan evakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil yang terparkir di pinggir jalan. Akibat pohon tumbang di tengah jalan, aktivitas di jalan di Ponegoro sempat tertutup. Aparat komolisian yang tiba di lokasi langsung mengatur arus lalu lintas dan sebagian kendaraan dari arah Ponegoro diarahkan melewati lorong sagu. Jalan di Ponegoro kembali normal setelah pohon tumbang di evakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Ambon yang tiba di lokasi untuk membersihkan dahan pohon dari badan jalan.